Intro Halo mas-mas ganteng dan mbak-mbak cuantik Gimana kabar kalian nih? Semoga di tahun 2021 ini, kalian dalam keadaan baik-baik saja Kali ini aku mau membahas film yang berjudul The Preparation Yuk siapin minuman, sebabnya kacang atau cemilan apa aja lah yang bikin kalian enjoy dan relax Pakai kayak relax Selamat menonton Film ini berkisah tentang seorang ibu bernama Aisun Yang telah hidup ditinggal mati suaminya Dan hidup bersama dengan anaknya yang bernama Ingyu Yang mengalami cacat mental Setiap harinya, Ingyu tidak bisa mengurus dirinya sendiri karena idiot Setiap kali ia sikat gigi, mandi, dan bahkan saat menyiapkan makanan Ibunya selalu membantunya Saat makan, Ingyu tidak mau kalau tidak ada telur mata sapi Tetapi kalau ibunya sudah menyiapkan telur mata sapi Ia langsung memakan apa yang ada di meja tersebut Setiap hari ia selalu membantu ibunya berjualan Ia selalu membawa teropong sebagai mainannya Karena menderita idiot, ia sering kehilangan fokus Seperti ia selalu mengumpulkan kertas promo Yang berada di mobil dan bermain home bimpah Seperti orang gila Ternyata ibunya bekerja sebagai penjaga toko kelontong Dan di saat melayani pembeli, ada yang tidak beres dengan tangannya Dan ia pun berniat ke apotek untuk membeli obat Saat ingin mengajak Ingyu ke apotek Ingyu malah menolak Dan ibunya pun meninggalkannya di warung tersebut Aishun lalu pergi ke apotek untuk membeli obat untuk tangannya Ingyu pergi dari warung dan lari menuju taman bermain Ingyu tampak ingin bermain seperti anak-anak lainnya yang ada di taman bermain Dan juga mengamati guru TK yang sedang mengajar Saat sedang mengawasi anak-anak dan ibu guru Ia dikejutkan oleh lelaki penjaga taman Dan menyuruhnya kembali ke warung karena takut kalau ibunya mencarinya Secara tak sengaja penjaga taman bertemu dengan ibu Ingyu Dan kemudian memberikan brosur yang isinya pekerjaan untuk Ingyu Tapi karena melihat bagaimana keadaan anaknya Aishun nampak tidak percaya bahwa Ingyu bisa bekerja di sana Ketika Ingyu sedang berada di dekat taman bermain Ia disemprot oleh beberapa anak menggunakan semprotan air Guru mereka pun datang dan menyuruh anak-anaknya untuk menghentikan perbuatan mereka Saat mengobrol dengan guru tersebut Ibu Ingyu datang Dan menyuruhnya kembali ke warung sambil menjewernya Ingyu dan ibunya kembali ke warungnya Dan ia bertemu dengan dua orang yang mengajaknya untuk pergi ke gereja Alih-alih menerima tawaran tersebut Ibu Ingyu malah marah-marah Saat pendeta meninggalkan mereka berdua Ibu Ingyu sedikit menggoda Ingyu dengan mengambil permen Yang sebelumnya diberikan oleh pendeta Ingyu pun berteriak karena permennya diambil oleh ibunya Setiap hari Ingyu selalu menunggu ibunya bekerja Dan baru pulang ketika hari mulai gelap Di rumah Ingyu sangat suka menonton TV Bahkan saat makan ia juga menonton TV Ibunya mengomel kepada Ingyu Ingyu akan menjadi bodoh jika sering menonton TV Tapi tak diduga Ingyu malah berteriak kepada ibunya Bahwa ibunya lah yang bodoh Di lain sisi Sepertinya Ingyu sangat sayang kepada ibunya Ketika ibunya lelah merawatnya Ia berkata ingin menyanyikan sebuah lagu Ingyu pun menyetel sebuah radio Dan menyanyikan sebuah lagu Sambil menyuruh ibunya Untuk bertepuk tangan Suatu saat kakaknya datang bersama anaknya Ingyu sangat senang Dengan kehadiran keponakannya Tetapi kalau dengan kakaknya Ia merasa takut Karena sering dimarahi Saat bersama keponakannya Ia secara tidak sengaja Melihat uang yang ada di tas keponakannya Ia mengambilnya Untuk membeli bakpao dan juga soju Kemudian ia mendengar Ada dua orang anak-anak Dan mengatakan idiot Tapi karena mabuk Ingyu mengajar mereka berdua Sampai bawa belur Hingga membuatnya masuk ke kantor polisi Aishun datang Untuk meminta maaf Atas perbuatan anaknya Di kantor polisi Dan kemudian Ia pulang ke rumah Sambil memarahi Ingyu Karena telah memukuli orang Aishun membayangkan Saat dirinya masih muda Bersama Ingyu Dan kakaknya Sewaktu masih kecil Tapi setelah bangun dari tidur Ia merasa ada yang tidak beres dengannya Dan memeriksakannya Ke rumah sakit Setelah memeriksakan penyakitnya Aishun ternyata Menderita kanker otak Stadium 3 Sehingga ia hanya memiliki Waktu satu tahun Sebelum meninggal Saat kelaparan Ingyu membuka kulkas Dan akan memanaskan makanan Kedalam microwave Melihat microwave mengeluarkan listrik Ingyu malah tertawa kegirangan Sedangkan Aishun merasa sedih Karena jika ia meninggal Ia bingung Dan berpikir Siapa yang bakal merawat Ingyu Suatu malam Aishun dan Ingyu Pergi ke toko milik kakaknya Kalau dilihat dari adegan Ibu Ingyu Mau menyerahkan uang Atau sesuatu Untuk kakak Ingyu Tetapi saat Hendak masuk ke dalam Kakak Ingyu Sedang diminta Untuk melunasi Utang oleh Kekasihnya Sambil mendorong kakaknya Ke lantai Ingyu sangat marah Dan ia pun Mengajak kekasih kakaknya Untuk berkelahi Setelah menolong kakaknya Ia malah ditampar kakaknya Ibu Ingyu sangat marah Karena Ingyu ditampar Oleh kakaknya sendiri Padahal dia hanya ingin membantunya Karena takut dengan masa depan Ingyu Aishun mencarikan tempat Untuk menitipkan anaknya Yang idiot itu Ia kemudian menuju rumah sakit jiwa Tapi melihat anaknya nantinya Akan digurung seperti orang gila pada umumnya Ia memutuskan untuk pergi dari sana Dan tidak jadi menitipkan anaknya di sana Suatu malam Ibu Ingyu ingin melakukan bunuh diri Agar Ingyu ikut mati bersamanya Tapi Ingyu terbangun dari tidurnya Dan membuat ibu Ingyu mengurungkan niatnya Sambil menangis Suatu hari Ibu Ingyu memohon kepada Pak Gia Jang Untuk mengajari anaknya hidup mandiri Pak Gia Jang sempat mengkhawatirkan Apakah Ingyu bisa hidup mandiri Dilihat lamanya pelatihan untuk orang idiot Bisa memakan waktu 1 hingga 2 tahun Bahkan kasus kegagalannya tinggi Tapi dengan pengertian ibu Ingyu Bahwa dia akan operasi kanker Pak Gia Jang bersedia membantu Aishun Agar Ingyu bisa hidup mandiri Bahkan dia membawakan barang-barang Yang diperlukan untuk Ingyu Agar dia bisa hidup mandiri Saat itu Ingyu sangat lapar Dan meminta ibunya untuk membuatkan makanan Ketika akan membuatkan makanan Aishun ingat tentang pelatihan hidup mandiri Ingyu Dan menyuruhnya untuk membuat makanan sendiri Saat itu Ingyu tidak mau Dan menanyakan alasannya Aishun tidak bisa menjelaskan Bahwa hidupnya tinggal sebentar lagi Ia hanya menjelaskan akan pergi jauh Dan mengatakan kepada Ingyu Jika dia hidup mandiri Ia tidak akan diomeli ibunya seumur hidup Ingyu pun langsung setuju dan tertawa Saat dia jari memasak telur oleh ibunya Ingyu langsung makan dari pancingnya Dalam keadaan panas Dan membuat mulutnya kepanasan Walaupun dia diomeli ibunya Ia merasa senang Karena ia memakan makanan favoritnya Yaitu telur goreng Setelah itu Ia diajarkan untuk membuat roti isi Di toko pelatihan Alih-alih membuat roti isi Dia malah memakan daging isi milik temannya Dan membuatnya mendapatkan pukulan dari ibunya Pelatihan selanjutnya Ia diajari oleh ibunya Untuk menaiki bis Karena merasa bingung Ia hanya menangis Ketika ibunya menjelaskan rute mana saja Yang harus dinaiki Ketika ingin pulang ke rumah Ibu Ingyu sangat mencintai anaknya Ia selalu mengajarkan anaknya Dengan lemah lembut Hingga Ingyu bisa menggoreng telur sendiri Ibu Ingyu sampai membuat catatan kepada Ingyu Agar nantinya dia tidak terkena masalah apapun Setelah kejadian itu Ia pun berhasil mengajari Ingyu Dengan metode yang ibu Ingyu ajarkan Kegiatan tersebut Ingyu lakukan Sampai dia benar-benar bisa hidup mandiri Bahkan dia sampai bisa memotong timun Hingga mencukur jenggotnya Suatu malam Aisun akan diberi kejutan oleh Ingyu Ingyu menyuruh ibunya untuk tutup mata Dan ternyata Ingyu bisa membuatkan makan malam Untuk mereka berdua Ibunya sangat senang Dengan apa yang dilakukan Ingyu Dan disini aku mulai sedih Karena melihat perjuangan seorang ibu Melatih anaknya untuk mandiri Saat ini Ingyu ingin tidur Lalu ibunya datang Dan mengatakan Bahwa dia akan pergi ke rumah temannya Ibu mencukupi 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 Ibunya menyuruhnya Agar Ingyu melakukan Seperti apa yang ia ajarkan Sebelumnya saat latihan Sepertinya Ibu Ingyu mengetahui Waktunya tidak lama lagi Ia memberikan sesuatu Ke kakak Ingyu Yang sepertinya warisan Agar digunakan Untuk membayar utang Sedangkan sisanya Untuk keperluan Ingyu Di masa depan Sepulang dari tempat kakak Ingyu Ia menelpon Ingyu Yang berada di rumah Tapi sesampainya di rumah Ia merasa sangat senang Karena Ingyu sudah bisa Merapikan tempat tidurnya Dan pergi ke tempat pelatihan Untuk memasak sesuatu Kesehatannya semakin memburuk Membuat Ibu Ingyu Harus cepat menentukan Tanggal operasi Karena tidak bisa ditunda lagi Sementara itu Ingyu marah Ketika suatu saat Ada pembeli di toko rotinya Mengejeknya dengan sebutan bodoh Dan membuat Ingyu memukulnya Ternyata yang membuat Ingyu marah Adalah kejadian Sewaktu kecil Ketika ayahnya meninggal Ibu Ingyu Tanpa sengaja Menyebut anaknya goblok Dan membuat bekas Yang dalam di hati Ingyu Setelah itu Ibu Ingyu Meminta maaf Dan membuat hati Ingyu Kembali normal Ingyu sangat benci Untuk menyapa orang duluan Tetapi dengan bantuan teman-temannya Ingyu menjadi lebih berani Dan mulai menyapa seseorang Tanpa rasa malu Ia pun mulai menyapa Setiap orang yang ada di pasar Dan membuat orang-orang Tersenyum Ternyata Ingyu sangat perhatian Terhadap keluarganya Ia sampai hafal Tanggal ulang tahun keluarganya Dan juga hari pernikahan kakaknya Ia sangat sedih Karena tidak bisa hadir Di pernikahan kakaknya Dan menyebutkan Bahwa foto kakaknya Cantik ketika Menggunakan gaun Berwarna putih Di institusi tempat Pak Giejang bekerja Ibu Gio melihat Selembaran Untuk penyandang Disabilitas Bisa berpartisipasi Untuk mendaki gunung Pak Giejang menawarkan Kepada Ibu Gio Agar anaknya Berpartisipasi Karena Ingyu Suka jalan-jalan Ibu Gio Sangat senang Jika anaknya Bisa ikut Dalam kegiatan tersebut Ingyu Sepertinya Jatuh cinta Kepada Ibu guru TK Ketika ia sedang Melihat ibu guru Mengajar Ada ibu-ibu Yang mempergoki Ingyu Menggunakan teropong Karena salah paham Dikira penculik anak Ingyu lari Menuju jalan raya Tapi tak sengaja Ia malah Menyelamatkan Ibu guru Beserta muridnya Yang hampir saja Ditabrak oleh Trek Ibu Ingyu Memarahinya Karena tahu Kejadian tadi Tapi Ingyu Hanya tertawa Dan menyanyikan lagu Tentang dimabuk cinta Karena tahu Anaknya jatuh cinta Kepada guru tadi Ibu Ingyu Merancanakan sesuatu Agar guru itu Menolaknya Ketika Ingyu Menyatakan cinta padanya Ingyu Sepertinya serius Untuk menyatakan cinta Kepada ibu guru itu Ia sudah menyiapkan roti Dan berdandan Serapi mungkin Untuk menyatakan cintanya Saat menyatakan cinta Jantung Ingyu Berdegup Sangat cepat Dan ia selalu saja Salah Dalam mengungkapkan cintanya Ia berlari dengan kencang Ke arah ibunya Dengan penuh rasa bahagia Ternyata Ditolak tidak membuatnya Patah hati Ia sangat senang Karena guru itu Menganggapnya sebagai teman Dan sepertinya Ingyu sangat senang Karena mempunyai teman baru Saat di rumah Ingyu menceritakan Bagaimana ia menyatakan cintanya Ia menyebutkan Bahwa dia mencintai guru itu Seperti ia cinta Kepada ibunya Dan kemudian Ternyata Ingyu memberikan hadiah roti Yang ia buat Kepada ibunya Menerima hadiah itu Membuat Ibu Ingyu Sangat senang Sekaligus sedih Ia senang Karena akhirnya Anaknya sudah mandiri Sepertinya penyakit Yang diderita Ibu Ingyu Sudah sangat parah Dan kalaupun Ia melakukan operasi Sudah tidak Memungkinkan lagi Karena khawatir Ibu Ingyu Menyuruhnya Untuk melihat Apa yang dilakukan Adiknya Ternyata Ingyu sudah Benar-benar Bisa hidup mandiri Tak disangka Ingyu melakukan Hal yang tidak biasa Sepertinya Ia sengaja Melakukan kesalahan Agar ibunya datang Mengerjakan Apa yang biasa Ingyu lakukan Dan bisa bertemu Ibunya setiap hari Sepertinya Ibu Ingyu Ingyu ingin Memberitahu Tentang kematiannya Dengan cara berbeda Ia memberi Ayam yang hampir mati Dan memberikannya Kepada Ingyu Tetapi Ketika ayam itu mati Ingyu masih Belum tahu Apa arti Meninggal sesungguhnya Kemudian Ibunya mengajak Anaknya Untuk beli setelan Jas lengkap Seperti untuk Mengajarinya Memberi penghormatan Terakhir Pada orang meninggal Yang nantinya Bakal ditujukan Kepada ibunya sendiri Ia menjelaskan Bahwa jika orang meninggal Maka dia tidak akan Pernah bertemu lagi Saat menjelaskan Kepada Ingyu Bahwa ia akan meninggal Ingyu menjadi Sangat sedih Dan pergi meninggalkan ibunya Dengan rasa takut Ingyu sangat takut Kehilangan ibunya Tapi ibunya Mempunyai ide Untuk membawa Anaknya ke gereja Untuk memberikan Pencerahan Siraman Rohani Pendeta sepertinya Memberikan pencerahan Dengan benar Sehingga Ingyu sudah tidak takut Lagi Bahkan Ingyu menyuruh Ibunya berdoa Agar permohonannya Terkabul Tak disangka Ibu Ingyu kembali Ke gereja Untuk berdoa Sementara itu Ingyu menyiapkan Makanan Dan berdoa Kepada Tuhan Ibu Ingyu berdoa Berharap Ia bisa sembuh Dari penyakit kankernya Hari demi hari Berlangsung Terlihat dari ayam Milik Ingyu Mulai tumbuh dewasa Disini Tubuh ibu Ingyu Terlihat tidak sehat Dan ia tidak Memakan makanan Yang disiapkan Anaknya Ingyu mulai Mengikuti pelatihan Untuk mendaki gunung Dan di hari itulah Ingyu akan Menaiki gunung Tertinggi Di Seoul Nampaknya Ingyu sudah mulai Bisa bergaul Dengan orang lain Dan bergabung Dengan rombongan Bisnya Yang akan Melakukan pendakian Gunung Suatu saat Ibu Ingyu Mengatakan Agar dia tidak Masuk kerja Di toko roti Terlebih dahulu Ibu Ingyu Mengajaknya Ke pantai Dan ia bercerita Tentang masa kecil Ingyu Bersama kakaknya Sepertinya Ingyu Dan ibunya Membuat janji Spesial Ibu Ingyu Memohon Untuk digendong Di pinggir pantai Tetapi Saat adegan ini Terlihat Ibu Ingyu Ibu Ingyu Saat masih muda Sedang mengendong Ingyu Dan bersama kakaknya Tepat digendongannya Ibu Ingyu Akhirnya meninggal Di akhir episode Ingyu Tidak merasa sedih Kehilangan ibunya Ia merasa sangat tegar Dengan kematian ibunya Ia terlihat sangat bahagia Karena teman-temannya datang Untuk mensupport Ingyu Dalam keadaan berduka Saat-saat terakhir Diperlihatkan Kenapa Ingyu Terlihat tertawa Bukan sedih Ternyata Itu adalah janji Dari ibunya Ibunya berkata Jika ia menangis Kakaknya akan menjadi sedih Dan ikut menangis Ia juga berkata Kepada Ingyu Agar tetap tersenyum Dan melambekkan tangan Saat mengantar ibunya Menuju surga Di akhir episode Terlihat Ingyu Masih bekerja Di toko roti Saat hendak melayani Guru TK Ia diberi botol minuman Agar dibawa Saat mendaki gunung Saat pulang Ia datang Mengunjungi tempat Ibunya dulu bekerja Ia kaget Karena penjual tersebut Mirip dengan ibunya Sesampainya di rumah Ia mengambil telur Dari ayam Yang dia pelihara Dan membuat Makan malam Ditunjukkan juga Scene di akhir film Pada saat Ia mendaki sebuah gunung Sesampainya di puncak Ia dengan keras Memanggil-manggil Nama ibunya Yang berada di surga Dan film pun Taman Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!